Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Mirsa, kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif dan di kesempatan kali ini saya sudah berada di Bakso Umu Akbar dan Bakso Umu Akbar adalah salah satu bakso yang terkenal untuk daerah Medan dan sekitarnya dan terkhusus untuk daerah Tanjung Merawa dan Mirsa, taukah anda di balik besarnya Bakso Umu Akbar ini ada kisah perjuangan yang sangat luar biasa sempat terjerat dalam hutang riba dan makan pun bisa dikatakan sangat miris sempat makan garam dan sering berpuasa dan bagaimanakah kisahnya langsung aja kita akan jumpai Umu Akbar dan Abu Akbar ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum paham, belum tahu apa itu riba, apa dampaknya riba, dosanya riba. Setelah tahu, Masya Allah, dosanya luar biasa itu. Dan dampaknya juga luar biasa ke keluarga. Baru setelah itu ketinggalkan dan ada usaha makin lama makin maju. Dan kita tahu nih pemirsa, untuk daerah Tanjung Merawah, nggak ada di antara kita yang nggak tahu dan kenal namanya Bakso Umu Akbar. Masya Allah. Ternyata dibalik itu semua ada jatuh bangunan ini pemirsa. Makanya ini kita mau angkat ceritanya. Tadi hijrahnya artinya setelah udah terjerumus ke dalam dunia riba tadi. Kalau boleh tahu dulu kejebak di riba itu sebagai pegawai riba, atau sempat hutang ke bank, atau bagaimana kita. Jadi dulu kerja pegawai ini, karyawan. Kerja di suatu perusahaan, kereta sorong lah itu. Bikin kereta sorong. Sampai 8 tahun. Baru kita... Jadi saya dulu pekerja ini, salon, rias pengantin. Jadi untuk berusaha mau mengembangkan sayap lah gitu kan. Jadi coba-cobalah buka usaha-usaha gitu kan. Tapi dengan nggak punya modal sama sekali gitu. Dan saat itu ada ide untuk buka warnet gitu. Buka warnet dan kami ambil modalnya dari bank gitu. Dengan menggadaikan surat tanah ke bank. Tapi pada saat itu memang nggak tahu sama sekali. Kalau ngambil apa itu tadi, bank itu tadi riba gitu kan. Terus riba itu ternyata dosa. Dan apa itu riba itu memang nggak tahu sama sekali gitu. Ambil dulu. Awalnya itu ambil untuk buka warnet gitu. Sudah buka warnet, berkembang. Suami tinggalkan kerja karyawannya. Di pabrik itu dikembangkan, kembangkan. Awalnya itu memang ambil riba itu kayak dikasih... Apa ya? Suatu kayak nikmat gitu kan. Jadi kayak... Dapat uang banyak. Ini kayaknya... Perlu dikembangkan lagi. Berarti ambil lagi gitu. Jadi kayak ketagihan gitu. Ambil lagi. Lebih besar lagi dari awal. Untuk ngembangkan warnet tadi. Dari yang 5 kom jadinya... 11 kom. 11 kom. Itu nggak pernah ngerasain nyari uang di luar. Capek nyari uang di luar. Tinggal nunggu. Tinggal nunggu uang yang datang. Uang yang datang gitu. Dan katanya juga sempat dulu... Minjem uang gara-gara operasi gitu ya? Jadi itu... Setelah ini kan warnet... Istrimu melahirkan itulah. Hamil anak ketiga. Hamil anak ketiga itu kan. Terus operasi. Ya disitulah mulailah. Kehidupannya berubah. Dari yang biasanya kami itu... Uang yang datang ke kami gitu kan. Terus Allah kasih ujian. Melahirkan rupanya anak kami yang ketiga itu. Al-Hafi Santoso itu. Itu di vonis dokter. Sakit jantung bocor. Kadang paru-paru. Ada interinfeksi saluran nafas juga. Radang paru-paru. Susah nafas. Jadi badannya itu biru. Kulitnya apa? Kukunya biru semua biru. Jadi suami itu harus ambil tindakan cepat. Tanda tangan. Gak mikir-mikir. Ya udah lah yang penting. Tanda tangan gitu. Cepat dioperasi. Untuk biaya dan segala macam. Dan itu biayanya satu hari itu... Rp5.800.000 ya? Rp5.800.000 ya? Dan anak kami di OPNAMA selama satu bulan setengah. Satu bulan setengah. Nah disitulah mulai jungkir balik kan. Habis segala semuanya dijual-dijual-dijual. Untuk menutupi biaya rumah sakit. Dan mulailah terlilit hutang. Hutang sama keluarga. Dan gak cukup juga. Nah cari jalan pintasnya. Ambil uang bank lagi gitu. Untuk menutupi. Bayar ini tadi. Hutang-hutang rumah sakit. Karena kita udah jual barang-barang. Semua segala macam. Gak ketutup. Dan itu masih usaha warnet dulu nih? Usaha warnet. Masih. Masih. Nah setelah itu. Si abang sekolah. Sekolah itu kan. Di sekolah. Dia. Kan udah kecanduan nih. Sama game. Main. Kan namanya warnet. Dan dulu kan gak ada kepikiran. Apa dampaknya untuk anak sendiri. Dan anak orang lain kan. Gitu yang penting. Ganti anak main. Tenang. Gak rewel. Gak ganggu kerjaan orang tua. Jadi orang tua itu sibuk. Dunia. Anak itu gak dipokuskan. Cemana nih. Anak dampaknya. Main. Yang penting. Dicekoin mainan aja gitu. Main game itu tadi. Nah ternyata di sekolah. Dia praktekin. Apa yang dia mainin biasanya. Jadi dulu dia main game. Yang pakai kekerasan itu. Game-game. Tembak-tembak. Apa segala macam lah. Gitu kekerasan pakai sejata. Nah pas di sekolah. Dia digambil temennya. Dia ambil pisau dari belakang. Dari dapur. Dia kejar-kejar kawannya pakai pisau. Itu kelas berapa nih? Kelas 1. Kelas 1 SD. SD. Kelas 1 SD. Nah gurunya kaget. Kok ini anak sifatnya kayak gini. Gitu kan. Dipanggillah ke sekolah. Nah awalnya dipanggil ke sekolah itu. Nyalahin anak. Nyalahin anak tuh kayak. Buat malu aja orang tua. Makin dicubitin. Makin dipukul ya anaknya. Malah dipukul ya anaknya tadi. Jadi ustadnya lihat. Nih kok orang tuanya malah gini gitu. Ya Alhamdulillah. Orang tuanya main ke rumah kami. Saat itu kami masih buka warnet. Masih buka warnet. Masih rias pengantin. Masih. Ya apa adanya. Jahilia dulu lah. Gimana gitu. Main ustadnya. Terus ustadnya lihat keadaan rumah kami. Udah dapet jawaban ustadnya. Padahal ustadnya belum ada cerita sama kami. Apa-apa. Belum ada ngobrol gitu. Lihat keadaan rumah aja udah paham beliau gitu kan. Baru bilang. Awalnya kami keluh kesahkan anak lah. Ini akbar ini akbar dulu kan. Anak pertama. Ini akbar ini memang gini. Sifatnya start gini 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 menjelekkan anak gitu. Anak lah ini jahil kan. Jadi orang tua gak. Apa. Mikir. Gak introspeksi. Kesalahan orang tua. Gak kepikiran kesitu. Ternyata ustadnya bilang. Ini bukan salah anaknya. Ini pure salah kedua orang tuanya. Kata ustadnya kayak gitu. Ini pure salah kedua orang tuanya. Kenapa anaknya seperti ini. Karena yang dihadapkan juga yang kayak gini gitu. Ternyata saya sudah dapet jawabannya. Kata ustadnya. Kenapa akbar begini. Ini ibu bapak pernah gak berpikir gitu. Usahanya usaha bapak ibu ini. Banyak mudaratnya gitu. Jadi dibilang sama ustadnya. Ini kesalahan dari orang tua. Itu gak tersinggung. Awalnya tersinggung gitu. Merasa gak terima. Gak terima. Kenapa kok dibilang gitu gitu. Ternyata ustadnya bilang. Gini ibu pak. Kita balikkan ke ibu bapaknya aja lagi gitu. Seandainya ibu bapak gak punya warnet. Terus anak ibu. Hari-hari. Setiap waktu. Setiap menit detik itu mainnya ke warnet terus. Sampai ada suara azan aja. Anak ibu udah gak denger. Gitu kan. Nah. Gimana perasaan ibu katanya. Gimana perasaan bapak. Kami diem aja. Gak bisa ngomong apa-apa memang. Nah. Terus dibilang. Mau main warnet gak punya uang. Lalu. Mau minta uang sama orang tuanya gak dikasih. Dia curi uang orang tuanya. Untuk main warnet. Gimana perasaan bapak ibu. Saat itu. Macem berasa ditampar aja gitu kan. Baru. Setelah ustadnya pulang. Gak bisa tidur kami. Gelisah gitu. Bener juga apa kata ustad itu kan. Kaji-kaji lagi. Ibu yakin. Bapak yakin. Bosannya apa yang ditonton anak-anak itu. Semuanya yang baik-baik. Gitu. Kalau misalnya mereka nonton yang gak baik-baik. Itu dosa terus loh buat ibu. Satu anak. Dua anak. Bahkan satu kampung ini. Dan itu lah titik balik. Umi sama Abi. Hijrah. Dari situ itu. Langsung merasa gak bisa tidur. Memang gak bisa tidur. Gelisah. Terus. Kita diskusi. Kita jual aja gimana gitu. Diskusi. Mau jual warnet. Yaudah. Saat itu keluarga gak setuju. Karena kan. Baru ngambil warna bank satu bulan. Untuk biaya si habis operasi. Eh biaya habis di rumah sakit. Jadi nanti kalau misalnya dijual. Cari. Penghasilannya dari mana gitu. Sementara kan. Bisa dibilang itu penghasilan pokoknya di situ. Gitu kan. Padahal apa. Sementara baru satu bulan. Ngambil bank. Jadi nanti. Dari mana. Mau bayarnya ini tuh segala macem. Yaudah. Kita diskusi. Diskusi. Bismillah. Mudah-mudahan Allah bantu. Kalau memang. Ini jalannya. Yang terbaik. Terbaik. Permudah gitu. Permudah. Alhamdulillah. Gak nawarin kemana-mana. Cuma cerita ke temen ya. Temen. Ada yang mau. Ada temen mau. Ambil semua. Sekian. Sekian juta jual. Dah. Dibawa semua. Uang tadi. Uang tadi tuh diputer untuk. Buka usaha. Baru lagi. Langsung ke basuh atau belum? Enggak. Belum. Air galon. Air galon. Depot air. Air si ulang. Depot air. Dari situ. Tapi itu tadi. Uang dari warnet. Bercampur. Dengan uang. Dengan uang. Pokoknya uang warnet tadi dipindahkan. Uang haram sama uang yang. Bercampur lah. Dulu kan berpikir kan gini. Yang penting yaudah. Yang haram kan warnetnya aja. Uangnya kan enggak. Yaudah. Cuma dipindahkan usaha aja gitu. Nah itu. Jualan air. Keliling-keliling. Dari jam 8 pagi sampai jam 11. Dapat satu galon. Cuma dapat terlaku satu galon. Iya. Allah. Dari jam 8 sampai jam 11. Jadi berjalan sampai berapa tahun. Usaha galon itu. Berjalan dua tahun aja. Dua tahun pecah. Karena itu pun. Mungkin. Tangkinya. Pecah hasilnya pun. Uangnya enggak. Enggak apa. Enggak halal kan. Bercampur. Jadi kami kaji lagi. Kenapa ya kok dikasih ujian kayak gini lagi gitu. Ternyata dikaji-kaji-kaji. Oh ini uang hasil warnet tadi. Kita pindahin usaha aja. Berarti kan uangnya masih uang itu tadi. Eee gitu. Berarti memang betul-betul harus dibuang uang itu tadi gitu. Memang harus dibersihkan harus habis gitu. Jadi kembali lagi ke anak tadi yang katanya pas begitu lahir ada penyakit. Itu sampai berapa tahun? Sampai 2019. 2019 ya. Dia lahir tahun? Sampai berapa tahun? 2015. 2015. 2015. Empat tahun. Empat tahun. Dan itu keluar masuk rumah sakit terus? Keluar masuk rumah sakit setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Ya setiap bulan. Dan abu usahanya cuma depot air. Depot air. Dari yang punya sendiri sampai kerja sama orang. Ambil air orang. Beliau yang keliling-kelilingin dapat keuntungan seribu. Seribu. Itu Anas sebagai istrinya awalnya kan cuma satu galon laku. Kenapa kok cuma satu galon laku? Malu. Istri ikut bantulah. Support. Jadi suami kan memang basicnya kerja. Awalnya pabrik. Yang kedua memang nggak pernah kerja keluar kan. Uang yang dateng. Pegawin. Jadi yaudah ayo kita bareng-bareng keliling. Jadi Umi sempat jual ikut-ikut galon. Ikut. Bantu-bantu lah. Bantu. Nyuci-nyuci galon. Jadi cuma berdua. Kelilingnya bantu ikut gitu. Jadi laku sepuluh. Dari sepuluh laku. Laku. Sampai satu hari seratus galonan. Seratus galonan. Itu udah enam bulan udah berjalan lancar lah itu. Itu sudah hijrah belum? Sudah. Berarti awal hijrah itu gara-gara tadi anak tadi. Di Tegur Ustad tadi. Tegur Ustad tadi. Masya Allah. Nggak bisa tidur. Oke bagaimana nih pemirsa perjuangan dari Abu Akbar dan Umu Akbar. Hingga sampai ke titik sekarang. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali cerita kita. Tapi kita harus rehat dulu. Jangan kemana-mana terdi Muslim Inspiratif. Alhamdulillah pemirsa. Terima kasih. Antu masih setia bersama kami di Muslim Inspiratif. Masih bersama narasumber kita Abu Akbar dan Umu Akbar. Yang terkenal dengan bakso-nya di Tanjung Murawa dan medan sekitarnya. Yaitu dengan bakso Umu Akbar. Oke sebelum sampai di titik menjadi pengusaha bakso. Tadi ceritanya Umi sama Abi masih jualan air galon keliling. Dan perharinya paling lakunya cuma 10 botol. Atau lebih-lebih sedikit. Dan dari per botol 1000 rupiah untungnya dibayar. Untungnya? Kalau akhir itu lumayan juga. Lumayan juga. Cuma itu seiring waktu itulah kan. Sudah lumayan sampai di titik 100 galon. Sudah lumayan. Nah itulah disitu kami ngumpulin uang. Memang benar-benar. Apa namanya. Dari yang up kan. Terus down. Ngilangkan rasa gengsi apa segala macem. Itu belajar dari situ. Kesabaran. Yang memang luar biasa kami dapatkan disitu. Dan itu masih terjebak riba? Itu terjebak riba. Masih. Ngambil ribanya di bulan 9. Hafiz lahirnya di bulan 8. Baru satu bulan berjalan riba. Kami udah hijrah kan itu. Jadi macam mana caranya kita lunasin betul-betul mohon ampun sama Allah. Ya Allah permuda. Minta dipermudah bisa membayar riba tadi. Bisa cepat ya. Itu per bulannya berapa dulu? Kalau boleh tahu. Per bulannya 3 juta 200. 3 juta 200. Aku harus menghidupi sekolah anak. Ya tiga orang anak. Sementara penghasilan awal-awal itu jatuh Rp5.000 gitu. Dapatnya. Itu gimana? Makan dan lain sebagainya. Jadi sempat pernah dititik. Jarang makan. Jarang makan. Makan ya nasi sama garam gitu. Sering. Gak cuma sehari dua kali. Eh bukan sehari sekali dua kali. Itu sampai 4 tahun. 4 tahun. Umi gimana tanggapan ini? Ini suami saya penghasilannya segini. Itu kan awal-awal hijrah itu kan dari nol. Jadi merasakan makan nasi sama garam itu ya sampai 4 tahun. Ya cemana mengolah supaya bisa bertahan hidup ya. Istri di rumah itu ada kayak bikin krepek. Bisa diolah-olah. Kayak tempura itu. Terus bikin bakso masuk-masukkan ke kede-kede. Ke warung-warung. Ke warung-warung. Untuk bakso sop itu untuk makan ngesep. Entah ibu-ibu itu pingin ngesep kan. Ada bakso kan enak itu. Jadi makanya pernah kan gini. Kalau udah bayar tanggal bayar bank. Itu bayar bank. Ini hari bayar bank. Itu udah habis semua. Udah gak punya uang pegangan sama sekali. Jadi gak makan. Jadi sampai kebesoknya berharap suami pulang bawa uang gitu kan. Jadi udah sore suami belum pulang-pulang gitu kan. Anak itu keliling kampung gitu kan. Sampai di rumah. Laper lagi gitu kan. Jadi saya sampai gak ada malu rasanya. Datang ke rumah salah satu. Yang saya anggap. Oh ini orang baik. Ini temen gitu kan. Datang ke situ. Bilang. Ibu deh izin punya nasi enggak. Satu porsi aja untuk anak saya kelaparan. Saat itu kayak gitu. Terus. Ya Allah belum masa gitu. Terus beliau kasih kami 15 ribu. Dikasih orang duit 15 ribu itu. Sampai kayak gitu. Udah nangis kayak mana gitu. Udah. Rupanya suami ditunggu-tunggu sampai malam. Belum juga pulang. Malam belum juga pulang. Ternyata ada. Becaknya apa? Becak barangnya. Apa olinya habis. Terus jadi dia. Mogok. Mogok. Dan pulang sampai rumah jam berapa ya? Habis sisa itu kalau gak salah. Baru pulang. Alhamdulillahnya pas pula ada orang baik. Mau bantunya orang sampai ke rumah pula itu. Orang pakam. Orang pakam. Mogoknya di? Sebelumi. 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 Depan. Apalah depot air itu. Sebelumi dibantunya orang sampai ke Batang Kuis. Mau balik pulang lah itu. Mogok. Itu pulang-pulang udah keduduk aja. Udah ngelendok di tembok. Terus nangis. Jadi kan kalau pulang. Biasanya itu kan pulang. Dari. Jualan. Jualan depot air itu kan. Anak istri itu nunggu. Udah dapat uang air galen itu barulah bisa. Makan. Untuk makan. Makan ya apa adanya lah. Ada telur-telur. Ya Alhamdulillah. Itu Bapak Mbah ikutkan sama kami. Jadi ada lahan lah di sekitar rumah sewa itu. Tanah kosong sedikit. Itu sama nanam ubi. Ditanam ubi sama Mbah. Jadi kan. Hasil ubi itu bisa untuk. Makan sendiri. Kalau buka puasa. Nggak punya apa-apa gitu. Udah ubi goreng itu aja. Ubi dirembut ubi digoreng. Sering puasa sunah. Karena terpaksa. Jadi pulang-pulang nangis. Dia bilang minta maaf. Baru pulang. Karena gini-gini. Mohon maaf itu dalam keadaan seperti itu. Dulu sering cekcong nggak antara suami istri? Malah yang sering ributnya waktu banyak uang. Waktu jahiliah dulu. Itu kalau itu kayak ada aja gitu ya. Ribut aja gitu. Tapi waktu setelah hijrah. Susah-susah. Ya udah bareng-bareng. Ayo. Gak ada kayak ribut apa segala macam. Kalau nangis telah sering. Harus semangat. Cuma caranya supaya utang ribut cepat dilunasi. Yang belum pernah. Uang ribut cepat di apa? Soal dilunasi. Soal makan udah nanti bisa di cari-cari. Apapun itu yang penting. Utang dulu diutamakan gitu. Tapi Alhamdulillah akhirnya dilunasi selama berapa tahun tuh? Itu pokoknya ya 2 tahun lebih juga. 2 tahunan ya. Utang riba 3 tahunan. 3 tahun ambilnya. Terus 2 tahun berjalan. Berjalan. Kita boom. Setelah jualan bakso lava. Ada rejeki di boom. Itu termotivasi dari mana jualan bakso ini? Iseng-iseng istri kan posting. Awal-awalnya itu kan yuk buat bakso yuk. Yaudah yuk. Kita makan sendiri. Kita makan sendiri. Awal-awalnya makan sendiri. Di posting. Dirasa enak bagi-bagi tetangga. Kata tetangga enak. Udah-udah bisa lah nih dijual. Kira-kira habis. Kasih harga berapa ya? Seporsinya. 15.000 kata-tangga. Udah lah dibuat. Itu belum buka warung lah. Masih di-deliveren ya. Delivery. Itu posting Masya Allah. Yang komentar itu sampai ratusan. Dan yang membagikan. Yang share itu pun juga sampai ratusan. Alhamdulillah. Yaudah terus kita coba buka delivery. Itu setiap hari buka. Ya, buka delivery setiap hari. Dulu kayak ngabisin 3 kilo, 4 kilo itu. Luar biasa. Udah hebat banget. Dan Abi dulu masih jualan air keliling? Itu udah enggak. Udah enggak. Pecah itunya. Tengki airnya itu tadi pecah. Pecah itu tadi dikaji kok gini. Kok Allah kasih ujiannya gini lagi gitu. Ternyata rupanya uang dari itu tadi. Warna tadi. Ya, akhirnya setelah pecah itu usaha apa? Umi sama Abi. Itu coba tempura. Tempura. Keliling atau? Delivery juga. Delivery juga. Terus banyak. Lama-lama ada. Makin berkembang. Makin berkembang. Coba kita masukkan ke Projen. Bisa enggak ya? Masukkan ke Projen. Alhamdulillah. Tanggapannya luar biasa. Pernah sampai ngirim ke pekan baru? Sampai jauh pekan baru. Lau dendang. Asal ngirim 200 bungkus. Sampai di apa? Antar pakai Gojek ya? Itulah awal mulai bangkit perekonomian dari keluarga Umi. Uang yang dari Warnet tadi udah kami habiskan. Jadi betul-betul habis. Bayarkan ke bank, ke bank, ke bank. Udah. Kita mulai lagi dari awal. Coba giling tempura tadi. Itu minja. Apa maksudnya? Kayak boleh enggak kami giling dulu? Kami enggak punya modal ini. Boleh enggak? Terus kata orangnya boleh gitu. Yaudah terus kita jualin dulu. Udah dapet hasilnya baru bayarin ke orang yang buat tempura tadi. Sampai segitu. Dari situ mulai berkah gitu. Jadi dulu dapet pelajaran dari Ustadz ini juga. Yang negur awal tadi. Kalau boleh tahu Ustadz siapa nih? Ustadz Anto. Masya Allah sampai sekarang. Masya Allah. Sehat beliau? Masih sehat. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Nah sharing nih ke Ustadz Anto. Ustadz Anto bilang kayak gini. Kalau cari usaha itu enggak perlu modal besar. Cari usaha itu modal kecil tapi hasilnya besar. Di semua orang pasti gitu nih. Dia bilang gitu. Jadi kan kalau kami dulu kan taunya punya modal besar dulu baru bisa buka usaha. Nah beliau bilang enggak gitu. Kebalikannya. Nah kebalikannya dari itu. Kita punya modal kecil harus jadi besar. Jadi dia umpamakan. Kalian buka galon air habis berapa juta? Sekian puluh juta. Nah saya jualan tempura modal 500 ribu. Tapi hasilnya kita sama. Kalian menghasilkan sehari berapa? Misalnya 100 ribu kan gitu. Kita cerita dulu kan. Terus beliau bilang saya dengan modal 500 ribu. Itu bisa menghasilkan 150 ribu, 200 ribu. Kenapa lebih banyak saya daripada kalian? Yang modalnya seharusnya lebih. Modal kalian kan lebih besar. Seharusnya penghasilan lebih besar gitu. Baru iya juga gitu. Oh jadi belajar buat tempura juga dari beliau? Iya. Iya dikasih tau juga. Jadi kasih tau caranya segala macem. Coba jual. Laku sehari 10-20 bukus gitu. Baru kembangkan sayap lagi. Coba-coba survei ke Projen-Projen Tanjung Rawa. Nah itu alhamdulillah. Sampai nganter ke Pekanbaru. Dan yang pernah sakitnya, kita modalnya modal utang. Terus nganter ke Laut Dendang. Berapa bungkus ya? Laut Dendang Medan? Sekitar 150 bungkus. Nafas diantar barangnya itu nggak dibayar case. Orangnya pergi gitu. Nah kami sementara dari semalam nggak makan. Mau makan nggak ada uang. Kan maksudnya biar dapat ini gitu kan. Jadi kami tungguin yang beli ini tadi gitu. Supaya bisa dapat, bisa untuk makan gitu. Rupanya orangnya pergi gitu. Luar kota pula itu. Luar kota. Jadi yaudah tungguin juga gitu. Sementara anak kelaparan. Makanya saya punya program. Dulu saya buat program bayar seribu makan sepuasnya. Dulu saya buat itu. Itu yang bayar seribu apa yang dibayar? Tempura? Nggak. Jadi saya dulu waktu susah-susah itu kan. Kan ya sepeda nih. Anak kelaparan gitu kan. Susah makan. Susah makan gitu. Jadi saya bilang, Ya Allah kapan, suatu saat Allah beri saya rejeki gitu. Pengen bagi-bagi makanan di pinggir-pinggir jalan gitu. Gratis gitu kan. Biar nggak ada orang yang ngerasain lapar kayak anak-anak gitu kan. Gitu. Jadi pas Allah, Alhamdulillah sekarang Allah kasih rejeki. Dulu saya pernah ada program itu. Programnya namanya bayar seribu makan sepuasnya. Jadi orang punya uang seribu makan sepuasnya. Di? Di kami hari itu bukanya di pinggir-pinggir jalan. Terus dibuka di masjid-masjid. Masjid-masjid itu jual tempura atau sudah bakso? Itu udah jual bakso. Sudah jual bakso. Sudah riba, sudah lunas. Sudah dititik aman lah. Oh, artinya setelah riba sudah lunas, baru mulai jual bakso? Jual bakso. Jadi kita jual bakso dulu. Oh, jual bakso dulu. Jual bakso jual, ya. Kalau bisa terinspirasi jual bakso sih dari awalnya kan tempura. Iya, itu tadi dari tempura. Sudah tempura, setelah itu kan kita sempat punya karyawan juga. Ada satu atau dua orang gitu yang bantuin ya. Abis itu yuk, besok libur. Besok kita bikin bakso yuk gitu. Kakak bisa bikin bakso? Bisa gitu. Memang saya pun seti. Dulu saya tukang bakso, tapi bakso musiman. Maksud musiman itu. Pakai musim durin ya. Tunggu lebaran. Tunggu lebaran, baru jualan bakso. Ada kan orang tuh megang uang, banyak dapat apaan. Tapi nanti seminggu aja. Seminggu habis itu udah gak jualan lagi. Nyari modal untuk pulang kampung. Emang kampungnya dimana dulu, Abu? Kampungnya di Kisaran. Di Kisaran ya? Masya Allah. Dan memang Umi orang Tanjung Merawah? Iya, Umi orang Tanjung Merawah. Masya Allah. Dan dari bakso itu ternyata banyak orang yang suka dengan bakso Abi, Bakso Umi. Saya kan pencinta pedas. Suka banget sama yang pedas-pedas. Iseng-iseng. Cabai masukin ke dalam bakso. Gitu. Yaudah. Terus bagi-bagi tetangga-tetangga rasain. Eh, enak gitu. Bisa lah dijual gitu kan. Baru kalau dijual, apalaku gitu. Coba aja. Kira-kira berapa ya kalau seporsi segini? 15 ribu kata beliau kan, kata tetangga. Yaudah. Beliau foto, posting. Eh, beli dimana gitu. Gak dikasih tetangga katanya gitu. Yaudah. Saya iseng-iseng posting juga. Itu tadi responnya Masya Allah kan. Yaudah besoknya delivery. Kirim-kirim gitu. Dan itu gak semulus yang di pikiran kami saat itu. Karena kan postingannya itu komennya ratusan. Yang share juga ratusan. Berarti ini peminatnya banyak gitu kan. Buat 3 kilo bakso. 3 kilo. Rupanya ternyata yang PHP lebih banyak. Jadi suami nganter bakso. Dimana alamatnya diantar. Rupanya sampai sana orangnya gak ada. Ditelepon gak mau angkat. Oh, nge-pergi. Dan pernah yang kita hujan-hujanan. Iya, hujan-hujan tuh. Bawa anak semua. Kami kemanapun jualan bawa anak. Kemana pergi bawa anak. Semua dibawa. Tiga-tiga dibawa. Jadi pernah nganter. Rupanya sampai di sana orangnya bilang mau buru-buru cepat segala macem. Yaudah hujan-hujan kita tempuh. Sampai sana orangnya gak bisa dihubungin. Oh, gak bisa dihubungin yaudah. Sampai tempatnya. Itu sempat mau kayak nyerah juga lah. Kayak udahlah gitu. Jadi setelah berapa bulan ya kita? Tiga bulan ya. Tiga bulan. Tiga bulan delivery itu untungnya cuma di Rp800.000. Tiga bulan. Tiga bulan Rp800.000. Nah, tapi tetap di tekuni aja gitu. Bismillah aja tekuni. Dari Rp800.000 baru bilang, udahlah kita gak usah delivery lagi capek bilang gitu. Kita coba jualan depan rumah yuk. Berarti di depan rumah ini? Dimampatkan lah. Sebelah rumah sebelah. Jadi berapa meter sih itu? Tiga meter kali berapa gitu ya? Halaman itu. Oh, artinya dulu sebelum jual di Roko Kota? Di sini dulu jualan ya? Dimampat rumah. Teras rumah gitu. Pake tenda biru. Gitu. Jadi uangnya Rp800.000 itu kami manfaatkan untuk beli sendok, beli cangkir, mangkuk minjem. Terus jualan masih minjem. Iya, mangkuknya minjem. Punya kakak. Terus stelling, minjem uang temen. Itu modalnya pun belum bayar tuh. Ngambil di pajak. Kayak ayam ngambil. Ngambil dulu. Jual dulu. Sayuran, tomat, bawang tuh ngambil. Nanti setelah jualan, nanti kami bayar. Alhamdulillah. Dikasih. Dikasih yang jual. Ya udah, buat. Jadi kan mau nyewa depan, gak ada uangnya. Jadi dimampatkan lah pekarangan rumah itu tadi. Supaya bisa jualan, bisa menyambung hidup tadi. Untuk makan dan untuk bayar uang riba. Dan awal jualan, lakunya berapa porsi sih ini? Tapi ditahan dulu, kita rehat dulu. Dan pemirsa, di mana-mana berada, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan ngobrol terus bareng Umi dan Abi Akbar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif. Dan masih bersama Umi dan Abi Akbar. Pengusaha, bakso, umu Akbar. Yang terkenal dan fenomenal untuk daerah Medan dan sekitarnya. Terkhusus untuk daerah Tanjung Orawa. Dan tadi kita sampai awal Umi dan Abi membangun emperan jual bakso depan rumah. Dan memampatkan pekarangan rumah. Dan itu hari pertama itu laku berapa porsi sih ini? 4 kg, 5 kg ya. 4 kg, 3 kg gitu lah. 4 kg dan sekitar 5 kg bakso. Cuman kan kemenangannya dulu dikelilingkan, apa namanya, delivery. Kalau ini kan kita stay di rumah aja. Lebih enak, di mana sih kalau yang jualannya dan untungnya lebih besar mana? Yang delivery atau yang sudah manggal di rumah? Lebih enak yang manggal di rumah. Bisa, bisa istirahat. Kalau yang manggal itu. Pas ke lagi rame ya, alhamdulillah capek juga. Tapi responnya setelah buka itu, Masya Allah. Memang waktu buka warung di rumah, walaupun cuma tenda biru, itu luar biasa. Masya Allah dari 3 kg, 4 kg, 5 kg, ke 10 kg gitu kan. Itu sampai jalanan mogok gitu. Macet, rame. Gerega macet, gerega warung. Jadi lahan parkirnya pun... Gak ada lahan parkir. Jadi kan pakai pekarangan rumah orang lah untuk parkir. Tetangga gitu. Jadi ngerepotin tetangga juga. Dan apa namanya, kalau misalnya hujan, namanya pakai tenda biru kan. Kalau hujan kita tutup. Tendanya terbang. Terus banjir. Soalnya kan Pajak ini di kemarin kan datarannya agar rendah dari Pajak itu kan tinggi air itu masuk kemarin. Orang mau makan kan khawatir kan jadinya kotor, bau. Karena kita tutup. Kalau hujan tutup. Karena kan dekat Pajak. Oh ya, ini dekat Pajak. Tanjung Merawas ini. Dan itu berjalan sampai berapa tahun jualan di emperan rumah? 6 bulan. 6 bulan aja? 6 bulan. 6 bulan, Alhamdulillah, omsetnya kita dapat keuntungannya itu 5 juta. 6 bulan. Selama 6 bulan atau 5 bulan? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Cuma sih itu. Tapi Alhamdulillahnya, dari situ kita bisa ngumpulin uang, ngumpulin uang untuk ngebombeng tadi. Untuk bayar bank. Untuk bayar bank. Dan Alhamdulillahnya, kita jualan di bulan 11. Bulan 2 kita udah bombeng. Udah kita lunasin banknya. Dari kita lunasin bank, Allah tambahkan kayaknya keberkahan gitu kan. Jadi rezekinya ngalir gitu. Terus. Terus ngalir gitu. Warung makin rame, makin rame. Orang yang makan bakso itu banyak tuh yang jauh-jauh dari mana itu. Ada yang dari kisaran sampai datang ke warung tenda milu. Itu tetangga bapak, enggak ada kisaran. Kisaran kan luas itu. Nah, iya kan kisaran di pergebunannya. Oh gitu. Artinya berita bakso umum akbar itu sampai ke kisaran. Dan mereka rela-rela ketika liatkan umur awam hampir. Itu perawat pas kebetulan nganter orang sakit ke Medan. Karena udah denger berita ada bakso umum akbar. Dan itu kaget mereka gitu. Dikirain kayak warung besar, warung kayak mana gitu kan. Tau-tau pas datang kemari, kok masuk-masuk dalam gang, melewati pajak-pajak katanya. Rupanya yang didatangnya warung tenda biru. Jadi dulu kami punya banyak pelanggan yang naik mobil, terus balik. Naik mobil balik. Karena ases jalan tuh susah. Orang enggak yakin. Nengok kan warung kami. Terus gitu udah nyampe, kok warungnya tenda biru kayak gini gitu. Enggak yakin. Enggak yakin. Jadi enggak jadi makan balik. Puter-balik, puter-balik kayak gitu. Dan setelah itu baru berani sewa ruku di kota? Sewa keputusan itu, itu pun enggak punya uang. Jadi modal dari mana? Dari Allah. Allah yang bantu. Semuanya dari Allah. Dari mau buka usaha, pakai apa? Ambil dulu, semuanya ambil dulu. Ruku ini juga sama gitu. Pakai dulu baru bayar? Iya. Jadi Allah. Makanya itu tadi. Karena Allah gerakan hati sebuah kan manusia tadi. Yang memang betul-betul kita enggak punya modal. Ya Allah bantu. Ya Allah mudah-mudahan. Ini enggak kenal nih. Enggak kenal gitu. Sama-sama enggak kenal. Mudah-mudahan beliau ini percaya gitu. Karena dulu waktu susah-susah. Kita mau pinjam uang 15 ribu aja orang enggak percaya. Orang pun susah. Orang enggak kasih. Orang enggak kasih. Dan alhamdulillah, dengan itu, atas izin Allah, dilulukan gitu, dikasih semua. Dan kita enggak punya modal. Dipermudahan terus sama Allah tuh. Kita coba muter-muter ya cari ruku ya. Nah, tadi setelah melunasi utang riba tadi. Kerbek. Apa? Keberkahan tuh ada terus. Allah kasih terus. Masa-masa. Dan itu nyewa. Udah. Awalnya uang yang untuk mau ngebombeng. Itu ada ini juga. Maksudnya ada masukan dari orang lain. Kan uangnya bisa diputer. Untuk usaha. Untuk modal. Kan uangnya bisa diputer untuk sewa ruku gitu. Tapi memang tekat kami mau keluar dari pintu dosa ini tadi. Karena doanya, ya Allah, tutuplah satu pintu dosa ini untuk kami gitu. Sampai kapanpun tutup gitu. Jangan pernah lagi masuk nyemplung atau megang sedikitpun riba itu gitu. Dan alhamdulillah gitu. Kita lunasin. Malah Allah kasihnya lebih-lebih dari itu. Masya Allah. Dan begitu buka, itu saya langsung viral ya. Langsung booming. Iya, Masya Allah. Dan saya baru denger, oh bakso Umwagbar. Kan viral itu. Sempat coba dulu. Masya Allah. Dan memang bakso yang paling saya suka itu bakso Umwagbar. Masya Allah. Ini bukan karena di TV dan karena ada orang ya. Iya, bukan. Kamera namanya saya nggak percaya. Masya Allah. Luar biasa. Dan setelah itu, dari awal buka roko, dan sekarang sudah berapa outletnya? Berapa ya? Empat. Empat. Satu, dua. Di mana aja nih? Kalau boleh tahun nih, mana tahu pemirsa nih? Yang di Medan atau apa, dilewat nanti bisa mampir. Satu di Tanjung Murawa, di Medan Denai, Marelan, Pasar 2. Ini baru buka di Lubuk Pakang. Lubuk Pakang. Di situ ada. Dan menu andalan adalah bakso. Menu andalan, bakso pecah ketuban. Bakso pecah ketuban. Emang ada berapa jenis bakso sih? Banyak variannya. Sampai lupa saya, 20-an kayaknya ada. 20 varian bakso. 20 varian bakso. Yang baru-baru ini ya, bakso rumput tetangga. Apaan lah gitu? Tapi saya lihat, itu yang warnanya hijau. Nah itu, bakso rumput tetangga itu. Kenapa bisa dapet nama bakso lapak? Kok bisa terinspirasi dari situ? Bakso lapak itu kan, lapak itu merah. Kalau cabai itu kan pedes. Jadi kalau dibelah kan, meleleh itu cabainya. Kayak lapak gunung gitu. Kayaknya kalau pedes makan bakso itu kan, mantap gitu. Ada coba-coba kasih nama itu. Kasih nama lapak, bakso lapak, umu akbar. Saya kira ini R-nya kehilangan atau bagaimana? Lapar gitu maksudnya. Lapar. Oh dari situ. Dan itu awal bakso pertama kali? Dan sekarang sudah ada sekitar 20 jenis bakso. Dan yang paling laris, yang paling diminati orang adalah? Bakso pecah ketuban, bakso rusuk iga. Iya semua sih. Semua tergantung yang selera masing-masing. Kalau boleh tahu nih, sekarang dari awalnya tadi kan 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo itu udah hebat gitu kan. Sekarang udah berapa kilo sih perharinya? Kurang lebih 300 ya? 300 kilo. 300 kilo. 300 kilo bakso. 300 kilo bakso. Kilo ayam lah. Ayam 300 kilo. 300 kilo ayam. Apa? Ayam. Waduh satu kandang ayam orang habis itu. Masya Allah. Dan itu ayam, bakso ayamnya. Sapinya ada juga nggak? Ada. Ada juga. Baksos sapinya ada juga. Jadi kalau yang nggak suka ayam bisa makan bakso sapi. Kalau yang nggak suka sapi bisa makan ayam. Oh gitu. Masya Allah. Dan luar biasa Alhamdulillah sekarang outletnya sudah ada di tersebar di daerah Medan dan sekitarnya. Ada rencana nggak mau menyebar ke luar kota? Nah insya Allah mau kalau bisa bakso lakomu akbar ini semakin berkembang. Nggak cuma di Tanjung Merawah, di Medan, tapi bisa keluar dari kota Medan gitu. Dan itu udah ada planning sih. Sudah ada planning. Rencana mau ke kota mana nih? Untuk selanjutnya kayaknya masih dirahsiakan. Tapi udah ada yang dituju. Gambarannya udah ada lah. Kalau boleh tahu sekarang pegawainya udah berapa sih? Pegawainya. Kalau dulu 60 ini tambah di kurang lebih 85 gitu. Ya sekitar 100. 85. 85. Pegawainya Masya Allah. Buka walau nggak nih kameramen kami juga mau kayaknya ini? Masya Allah. Dari yang awalnya belum ada pegawai, hidup susah, makan pun sering kelaparan, makan pakai garam. Dan sekarang sudah bisa mempunyai sekitar 85 pegawai luar biasa. Mungkin Abi Umi, pesannya buat pemirsa-pemirsa kita ada nggak nih nih untuk motivasi bagi para pengusaha? Kira-kira ada nggak? Pokoknya kalau misalnya kita mau buka usaha, mau merubah hidup, mau lebih baik, apapun itu ceritanya. Kalau yang udah namanya larangan, udah dilarang Allah, maka udah jangan dijalankan gitu. Jangan dilanggar. Kalau Allah udah bilang nggak boleh, ya nggak gitu. Jadi kayak misalnya kita mau jualan, tapi mau cepat berkembang gitu. Sabar dulu gitu. Jangan buru-buru. Buru-burunya dengan apa? Ambil tindakan, ambil riba. Kita nggak punya modal, tapi kita nggak sabar. Ambil riba gitu. Jangan gitu. Karena riba itu kami udah ngerasain sendiri luar biasa. Sakitnya, dampaknya. Keributan dalam rumah tangga, efek untuk anak, dan untuk usaha kita gitu. Itu bakal hancur gitu. Nggak akan berkembang. Walaupun awalnya kita berkembang nih, ambil riba. Maju, pesat gitu. Pada akhirnya bakal jatuh lagi. Bakal habis semua itu. Nyenangi-nyenangi orang, Beng. Jadi pada intinya sabar dulu lah. Namanya hidup itu, sebenarnya manusia ini yang bikin kita hancur itu satu. Hawa nafsu kan? Kenapa kayak gitu? Jadi buru-buru gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu, pengen punya mobil, ya sabar dulu gitu. Nggak usah, pengen punya mobil, nggak sabar uangnya tadi dikumpulin buat DP. Ujung-ujungnya kita rugi, nahankan lima tahun. Pengen punya kendaraan, pengen punya motor gitu kan. Belum mampu beli cash gitu. Punya uang, ngumpulin tiga juta misalnya untuk DP. Padahal kita ruginya berapa tahun ke depannya gitu kan. Mending sabar dulu gitu. Sabar dulu, kumpulin ada duit semampunya. Mending nggak punya gitu. Mending kita nggak punya daripada kita berhutang gitu. Punya tapi hutang. Buat apa? Kalau orang kan bilangnya sekarang gini, kalau nggak hutang nggak punya. Kan orang rata-rata bilangnya kayak gitu. Zaman sekarang kalau nggak hutang ya nggak punya gitu. Ya mending nggak usah hutang. Mending nggak usah punya daripada berhutang. Dan alhamdulillah sekarang sudah mobil sudah ada, rumah sudah ada dan semuanya. Masya Allah. DPG mana sudah ada. Dan alhamdulillah dulu kan Akbar tuh mau bayar uang sekolah juga susah kami. Anak tuh si Akbar sempat terancam sekolah nih. Adiknya sampai nggak di sekolah kan si Rindu yang sekarang umur 10 tahun. Itu supaya abang bisa melanjut sekolah. Ya adik nggak kami sekolah kan. Nah itu punya niat juga. Ya Allah suatu saat punya rejeki. Pengen lah punya sekolah gratis untuk umat gitu. Karena ngerasain anak sendiri pengen sekolah. Dan saat itu Akbar memang semangat sekolahnya, hafalannya luar biasa. Tau-tau kita nggak mampu beruang sekolah gitu. Jadi dari situ termotivasi juga. Dan alhamdulillah insya Allah. Baksolafu Umu Akbar buka RK. Insya Allah nanti bulan Oktober kita buka rumah Raudatul Quran Umu Akbar. Nah itu awalnya saya mau bikin gratis semua. Tapi kita ada pembina dan kita bekerja sama-sama AISI. Terus didukung juga sama SDI Al-Fati. Terus didukung Madrasah Al-Fakih. Dan alhamdulillah terbentuk lah RK tadi. Lalu memberikan saran. Bahwasannya nggak usah kita gratisin. Tapi kita kasih bayaran yang tidak memberatkan. Kalau kita gratisin terkadang ada orang tua yang menganggap sepilih. Ah ini sekolahnya gratis udah nggak usah masuk sekolah gitu. Jadi kita bikin satu bulan itu cuma 20 ribu aja. Sebelum 20 ribu? 20 ribu. 20 ribu itu ruangannya ber-AC. Iya ruangannya ber-AC. Dan kita punya, kita fasilitasin guru-guru yang Masya Allah itu ada empat orang. Logikanya aja untuk menutupin guru aja nggak tertutup kan gitu. Tapi itu uang tadi 20 ribu itu pun cuma untuk supaya ada tanggung jawab orang tuanya untuk bayar gitu. Oh gitu Masya Allah. Semoga angan-angan cita-cita cepat terkabul. Dan terakhir, Umi, Abi, apa yang buat bakso umu akbar itu beda dengan bakso-bakso yang lainnya? Singkat aja. Bedanya? Apa ya? Jadi bakso lava umu akbar ini kita, satu kita nggak pakai obat-obat. Pengawet. Pengawet gitu. Makanya bakso kita kalau ini hari buat, besok udah basi. Oh. Gitu. Jadi nggak bisa. Terus untuk, apa lagi ya? Itu bedanya? Di cita rasa? Cita rasanya, bakso lakso umu akbar itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya. Bukan pakai mici. Bungunya. Udah gitu kita memang pakai lemak sapi yang betul-betul banyak supaya benar-benar lemak sih. Oke Masya Allah. Harganya? Proporsi? Dari berapa sampai berapa? Dari harga? Dari harga 15 sampai 50 ribu. Oke Mas Om. Terima kasih Umi, Abi udah berbagi kisah. Semoga angan-angannya yang mungkin belum tercapai, cepat tercapai. Dan semoga saja para pemirsa kita yang mendapatkan inspirasi dari kisah perjalanan hidup, perjuangan yang sangat luar biasa. Dari Umi dan juga dari Abi. Dan kami cuman terima kasih sekali lagi. Kami udah datang dan merepotin ya. Masya Allah. Nah pemirsa dimanapun anda berada, sampai singgung cerita kita. Dan semoga saja antum semua bisa terinspirasi dari kisah perjalanan hidup Umi dan Abi Akbar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.